Intro Baik Assalamualaikum Wr. Wb Saya Deni Nurdiana Hadimin Ketua Harian Kuartir Daerah Jawa Barat Hari ini saya hadir di Hotel Prianger membuka acara mewakili Ketua Umum ke Atalia yang sedang melaksanakan ibadah haji pada acara session tentang rencana dan pengembangan pramuka di Kuartir Daerah Jawa Barat Alhamdulillah hari ini cukup lengkap hadir selampir seluruh pimpinan Kuartir Daerah Jawa Barat dan juga andalan hadir juga utusan dari Renbang Seluruh Kuartir Daerah Jawa Barat Session hari ini tentu akan membahas tentang bagaimana penanganan manajemen profesional organisasi kepramukaan termasuk juga rencana-rencana ke depan ini penting sekali karena sebagai organisasi kepanduan satu-satunya di Indonesia pramuka harus lebih profesional dengan jumlah anggota yang sangat banyak dan terbesar di Indonesia ada di Jawa Barat yang kedua juga disini juga akan dibahas tentang bagaimana pengelolaan manajemen dan juga pengelolaan tentang peserta kependidikan baik Bina Muda maupun Bina Wasah Alhamdulillah hadir dan penuh antusias mudah-mudahan session tentang rencana pengembangan ini menjadi patokan dasar bagi seluruh kuartir cabang dan kuartir daerah dalam menyusun program-program ke depan menjadikan pramuka Jabar Juara terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komisi Renbang ini betul-betul sekali lagi untuk periode sekarang itu adalah baru di kuartir nasional juga baru nah dalam hal yang baru inilah komisi kita perlu membranding dulu apa sih Renbang itu jadi membranding itu adalah memperkenalkan memasarkan bahwa kita ada komisi Renbang sehingga banyak-banyak bertanya apa sih komisi Renbang apa sih manfaatnya Renbang nah inilah hari ini saya ingin-ingin berbicara tentang kegiatan program Renbang hari ini kita tahu pramuka bahwa kita ada di kuartir baik kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting yang utama adalah membicarakan bagaimana gugus depan itu sebetulnya jangan sampai ada gugus depan ngapain gugus depan tidak ada artinya padahal sebetulnya itulah gugus depan yang harus kita pikirkan inilah kita berbicara dari mulai dari kita mengakreditasi mengakreditasi itu sudah seperti di pendidikan formal ya atau di lembaga-lembaga lain kita berbicara mengumpulkan data-data seperti apa sehingga disini adalah gugus depan akreditasi gugus depan sebagai penyangga visi misi kuartir daerah Jawa Barat karena apa penyangganya itu adalah misalnya disitu bisa berbicara data kita berbicara tentang program dia seperti apa sehingga dari data dan program yang dia apa sih yang mereka perlukan sebetulnya sehingga bisa menjadi sebuah kebijakan dari pimpinan dalam hal ini di kuartir daerah harus seperti apa inilah yang ingin dari hasil ini ada program-program berikutnya yang kita terapkan dari grassroots itu itu mungkin kakak yang ingin saya sampaikan sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih Terima kasih